Anda masih bersama kami pemirsa, Wali Kota Jambi kembali mengeluarkan instruksi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Perpanjangan PPKM level 4 ini hingga 10 Agustus mendatang. Wali Kota Jambi kembali mengeluarkan instruksi dengan nomor 17 Garing INS Garing 8 Romawi Garing HKU Garing 2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Kota Jambi. Instruksi Wali Kota Jambi tersebut merupakan aturan turunan pelaksanaan dan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2021 yang mana mendagri tersebut menetapkan Kota Jambi masuk dalam daerah penerapan PPKM dengan kriteria level 4. Dalam instruksi Wali Kota Jambi tersebut dituliskan bahwa perpanjangan penerapan PPKM level 4 terhitung sejak 3 Agustus hingga 10 Agustus 2021 mendatang. Instruksi tersebut berisi tentang pembatasan jam operasi pasar, supermarket, dan tempat usaha lainnya yang dibatasi aktivitasnya sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sebentar itu untuk pasar rakyat diizinkan buka hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menuturkan bahwa pemerintah Kota Jambi saat ini sedang merencanakan membuat indikator barometer pengetatan PPKM yang telah disampaikan juga dengan pihak-pihak terkait. Nantinya apabila indikator tersebut terlampaui, maka pemerintah Kota Jambi akan melakukan pengetatan. Ya tetap ya, terkait dengan PPKM karena pemerintah pusat sudah memperpanjang sampai dengan tanggal 9 Agustus maka pemerintah Kota juga akan memperpanjang PPKM level 4 ini. Kami lagi pikirkan lagi kalau lagi membuat indikator parameter pengetatan PPKM ini. Sudah kami bicarakan kemarin dengan Pak Kapolda dan Pak Dandren juga kalau ternyata kami lagi membuat indikatornya apa? Apakah jumlah kasus, jumlah bor tempat tidur, dan jumlah ketersen oksigen dan lain sebagainya. Terima kasih.